Halo semua, selamat datang di channel Ropiapil Malik. Toyota Innova Zenit dipercaya bakal hadir di penghujung tahun 2022 ini. Meski masih diromorkan, masih mengadalkan mesin bensin, namun kabar yang santer terdengar, Innova Zenit tidak akan lagi memiliki pilihan di seluruh. Sedikit menelik sederhana Toyota Kijang Innova di Indonesia, pertama kali hadirnya Kijang dengan nama tambahan Innova ini di tahun 2004. Hanya tersedia mesin bensin berkapasitas 2000 cc. Selang satu tahun, PT Toyota Astra Motor memberikan opsi mesin diesel kepada Kijang Innova. Adapun mesin diesel yang dibekali pada Fortuner, yakni mesin berkode 2KD FTV, berkubikasi 2500 cc 4 silinder turbo, dengan tenaga 102 hp dan torsi 200 Nm untuk torsi manual, dan 220 Nm untuk torsi otomatik. Mesin diesel ini dipertahankan hingga Kijang Innova berganti generasi di tahun 2016. Sedangkan di generasi selanjutnya, atau yang lebih dikenal dengan Innova Ribbon, memiliki mesin diesel yang lebih kompak, namun lebih bertenaga. Jantung pacu dengan kode 2KD FTV ini memiliki tenaga 147 hp dan torsi 360 Nm. Dan menariknya, Kijang Innova bermesin diesel begitu dimati dan seakan menjadi figur primadona, karena diklaim memiliki figur torsi yang melimpah, durabilitas yang baik, serta konsumsi BBM yang lebih baik dibandingkan mesin bensinnya. Belum lagi, di pasaran mobil bekas, harga Kijang Innova peminum solar begitu stabil dan kerap menjadi inceran pembeli mobil bekas. Ambil contoh, Toyota Kijang Innova Diesel tahun 2012 dipegit transmisi otomatik. Saat mobil ini dijual, dalam keadaan baru, bandrol harganya Rp 250 juta. Setelah berusia 10 tahun, Kijang Innova Diesel ke luar tahun 2012 ini masih memiliki harga pasaran antara Rp 210 hingga Rp 220 juta. Memang mungkin banyak yang menyayangkan Innova Diesel harus disuduhi pada tahun 2020 ini. Namun, Kijang Innova harus diakui akan berevolusi menjadi mobil yang lebih lama ringgungan serta canggih dengan menggunung teknologi hybrid. Klik like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini, tekan juga tombol lonceng untuk mengetahui update video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.